Intro Gara-gara ula El Sasarif Nikita Mirzani harus dijauhi oleh teman-temannya Ini pengakuan Nikita dan faktanya Nikita Mirzani mengaku dijauhi oleh teman-temannya Yang dari kalangan selebritis usai dituduh El Sasarif menjadi cepu polisi Ya terus kan Nikita jadi dijauhi teman Akhirnya gara-gara cepu ada beberapa orang yang menyingkir Sumpah aja padahalkan teman ujar Nikita Mirzani usai menjalani di HP di Polis Metro Jaya Jakarta Selatan Selasa 5 November malam Teman Nikita artis terkenal semua tapi gak ada tuh yang masuk penjara karena narkoba Gara-gara Niki yang masuk penyerakan yang begitu sambungnya lagi Sayangnya perempuan 33 tahun ini menolak membeberkan identitas teman-temannya itu Dia rupanya punya jawaban sendiri Adalah gak usah tahu adalah Maksudnya mereka gak ganggu ya Sudahlah mereka punya kehidupan masing-masing juga Kata Nikita Mirzani Karena nanti begitu Nikita Mirzani tetap kecewa atas adanya kejadian tersebut Bahkan demi menjaga image-nya Dia rela menjelaskan satu persatu kepada mereka mengenai fakta tersebut sebenarnya Niki kan juga berusaha jelasin sampai berjam-jam di telpon Intinya percaya deh Gue gak begitu Gue sampai bilang Pada mau pakai apa kek terserah deh Gue gak ganggu Tutur Nikita Mirzani Seperti diketahui Elsa Sarip sempat menduga Kalau Nikita Mirzani menjadi cepu polisi Pasalnya dia beranggapan Seluruh kasus Nikita Mirzani Di Polda Metro Jaya Tidak diproses gara-gara itu Tak terima dituding demikian Mantan Sajat Ukra itu pun Resmi melaporkan Elsa Sarip ke polisi Dengan tuduhan pencemaran nama baik Terima kasih telah menonton!